Tangan geledek jilid 17. Tiang Bu, agaknya kau masih belum mau mengaku bahwa aku ini ayahmu yang sejati. Padahal kau memang betul anakku bukankah kau sudah mendengar sendiri dari Wan Sin Hang yang tidak menyangkal bahwa kau adalah puter aku? Anak yang baik, kau tidak percaya padaku memang pantas karena kita tidak pernah bertemu, akan tetapi apakah keterangan Wan Sin Hang masih belum kau percayai? Tiang Bu, kau hanya mempunyai seorang akulah orangnya. Dan puteraku di dunia ini hanya seorang, kaulah orangnya HMM, setahuku anakmu banyak. Ada Cui Kong, ada, ada yang lain-lain, Tiang Bu tidak dapat menyebut nama Cui Lin dan Cui Kim. Jangankan menyebut nama dua orang gadis itu, teringat kepada mereka saja sudah mendatangkan rasa malu yang luar biasa besarnya. Kalau bisa ia ingin melupakan dua orang gadis itu selama hidup Nfa, ingin melenyapkan mereka dari ingatannya. Aha, mereka itu hanya anak-anak angkat atau murid-murid. Cui Kong menjadi anak angkatku baru beberapa tahun ini. Dia anak yatim piatu yang berbakat baik maka kuangkat menjadi puteraku. Ini terjadi sebelum aku tahu bahwa kau masih hidup. Akan tetapi sekarang ada kau, yang lain-lain tidak masuk hitungan. Tentang Cui Lin dan Cui Kim, mereka itu biarpun kuangkat menjadi anak-anak ku, sebetulnya mereka itu akan menjadi bini-bini mudaku. Akan tetapi sekarang aku tahu bahwa kau cinta kepada mereka. Tidak apa, aku mengalah. Dua orang gadis cantik itu biar ku berikan kepadamu. Mari kau ikut dengan aku, Tiang Bu dan dua orang gadis itu, Cui Lin dan Cui Kim, biar melayanimu untuk selamanya atau selama kau masih suka kepada mereka. Tutup mulut dan pergilah Tiang Bu membentak marah mukanya berubah marah sekali. Ucapan yang keluar dari mulut orang ini benar-benar membuat dia merasa muak perutnya. Aku tidak percaya bahwa aku anakmu. Aku tidak sudi punya ayah seperti engkau Kongji tersenyum getir. Kau sudah terlalu lama hidup di antara orang-orang yang memusuhiku, sehingga tertanam kebencian terhadapku di dalam dadamu. Baik juga kau merasai hukuman di sini agar dapat merubah pendirianmu yang keliru itu. Mana ada anak membenci bapaknya? Kalau aku mempunyai anak lain, tentu sekali pukul aku dapat bikin mampus kau. Akan tetapi anakku hanya kau seorang sedapat mungkin hendakku perbaiki watakmu. Biar kau bertapa di sini sampai kau mengakui aku sebagai ayahmu, ikut dengan aku sebagai anak berbakti hidup mulia dan bahagia di Urliok Lim seperti seorang pangeran. Sebelum kau mau mengaku, jangan harap kau bisa keluar dari sini. Setelah berkata demikian, Kongji melompat lagi dan keluar diri jurang itu. Ketika Tiang Bu yang mengikuti gerakan-gerakannya melihat Kongji sudah keluar dari jurang, ia melihat belasan orang berpakaian serdadu menjaga di pinggir jurang siap untuk menghalangi ia keluar. Memang mudah saja kalau orang mau mencegah ia keluar. Dengan melemparkan batu ke bawah, biarpun kepandainya tinggi takkan mungkin ia dapat keluar dari jurang yang terjal itu. Akan tetapi Tiang Bu tidak kehilangan akal. Ia mulai menyelidiki keadaan lereng jurang yang seperti anak gunung tingginya itu. Akhirnya penyelidikannya berhasil. Di antara batu-batu karang yang terjal ia melihat sebuah gua yang lebarnya hanya paling banyak satu meter segi empat. Ia merayap dan dengan es usah payah akhirnya ia dapat masuk dan duduk di dalam gua melepaskan kelelahannya. Kini mendapatkan tempat terlindung dari hujan dan angin atau panas matahari. Dirabah-rabahnya saku bajunya. Bagus, kitab-kitabnya dari Om Isan ternyata masih ada berikut ohat obatnya. Agaknya dua orang gadis tidak berani mengambil kitab-kitabnya selama mereka masih menjadi kekasihnya. Hanya peti kecil berisi kata itu saja yang terampas. Juga kiranya dalam keadaan tergesa-gesa, Cui Kong tidak memeriksa isi sakunya kalau kitab-kitab Om Isan itu sampai terjatuh ke dalam tangan Cui Kong, celaka. Setelah lelahnya berkurang, Tiang Bu merayap makin dalam. Ternyata gua kecil itu adalah sebuah terowongan. Ia merayap terus di dalam gelap membawa setangkai kayu untuk dipakai melindungi diri, kalau-kalau di depan ada sesuatu yang menyerangnya. Terowongan itu panjang dan berliku-liku, sukar diukur berapa panjangnya, hanya Tiang Bu merayap sudah cukup lama ketika ia tiba di sebuah jalan buntu. Terowongan itu berhenti di tepi sebuah sumur. Sumur ini hanya dapat ia ketahui atau duga-duga dengan meraba-raba saja karena keadaan gelap melihat jari tangan di depan mati sendiri saja tidak kelihatan. Tiang Bu makin tertarik dia ingin tahu. Dengan pengerahan tenaga yang masih ada padanya ia mencabut batu kecil dari dinding karang dan melempar ke bawah. Tidak ada air di bawah, juga tidak terlalu dalam. Hanya lima kali ia menghitung, batu kecil itu sudah mengenai dasar sumur berdebuk seperti jatuh di atas tanah yang lunak. Tiang Bu berlaku nekat, mengerahkan sinkangnya dan merosot turun. Ia meluncur ke bawah dan tepat seperti sangkaannya. Sumur itu tidak dalam dan dasarnya bukan batu karang melainkan tanah lempung. Ketika ia meraba-raba di sebelah kiri kembali ada lubang, bentuknya bundar, bergaris tengah satu meter. Dan yang membuat hati Tiang Bu berdebar tegang, adalah sinar terang yang samar-samar ia lihat di ujungnya sana ketika ia melongo ke dalam terowongan baru ini. Akan tetapi hanya kelihatan samar-samar saja. Cepat ia merayap lagi melalui lubang ini. Ia tertipu sinar samar-samar yang dilihatnya itu cahaya yang datang dari jauh, karena kembali ia tiba di tikungan. Terowongan ini tidak saja berliku-liku akan tetapi juga naik turun dan dua kali panjang terowongan pertama. Tanpa mengenal lelah Tiang Bu merayap terus. Keadaan terowongan makin lama makin terang dan akhirnya, dengan napas terengap-engah, tibalah ia di sebuah ruangan dalam tanah yang lebar dan lega seperti sebuah kamar. Di atas terdapat lubang-lubang di antara batu-batu karang dari mana sinar matahari masuk. Dan di bawah terdapat lubang mirupakan sungai-sungai kecil di mana air hujan yang masuk dari alas terus mengalir ke bawah, tidak sampai membanjiri ruangan. Melihat bentuk dinding ruangan, tak salah lagi bahwa tempat ini adalah buatan alam dan sama sekali belum pernah dijamah tangan manusia atau diinjak kaki manusia. Ketika Tiang Bu merayap naik melalui dinding sebelah kiri yang agak mendoyong, melalui sebuah lubang yang cukup besar ia keluar atas ruangan itu dan ternyata tiba di sebuah lereng gunung yang penuh dengan tertumbuhan segar. Bukan main girangnya dan diam-diam ia menertawai Liu Kongji yang menyuruh orang menjaga di pinggir jurang. Di dalam ruangan itu Tiang Bu menggembeleng dirinya lagi. Untuk mengembalikan Xin Kang yang sudah meninggalkan tubuhnya selama ia bermain gila dengan dua orang gadis cabul itu, ia harus melatih diri keras-keras dan tanpa mengenal lelah. Siang malam bersama di mengatur napas dan melatih ilmu dari kitab-kitabnya, Xin Tian Tu, Tian Te Sikeng, dan Tiang Liong Kun Huat. Ia melatih diri sungguh-sungguh dan dengan tekun sekali, bahkan menghafal semua isinya di luar kepala. Ia ingin memindahkan semua kitab ke dalam kepala kemudian hendak membakar kitab-kitab itu agar jangan sampai terjatuh ke tangan orang-orang jahat. Oleh karena belajar seorang wiri dengan tekun kadang-kadang mendatangkan keisengan, dan pula membalik-balik lembaran buku untuk mempelajari tiap jurus merupakan hal yang melelahkan juga, tanpa disengaja Tiang Bu menggunakan jari telunjuknya untuk melukiskan tiap gerakan di atas dinding ruangan batu itu. Setelah melatih diri dengan amat tekun dan prihatin, pemuda ini mendapat kembali kekuatannya, bahkan setelah ilmu Seng Tian Tu dan Tian Te Sikeng ia pelajari sampai tamat tenaga luakangnya meningkat cepat dan Xin Kang di tubuhnya bertumbuh cepat. Ia memerlukan waktu setahun lebih untuk menghafal tiga kitab itu, lalu dibakarnya sampai menjadi abu semua. Akan tetapi sebagai penggantinya di dinding gua itu terdapat lukisan-lukisan tiap jurus dari ilmu silat tinggi dan luar biasa. Tian Te Sikeng dan Seng Tian Tu sama sekali tidak mengajarkan ilmu silat. Akan tetapi di dalam tiap sajak itu bersembunyi gerakan yang harus dimengerti sendiri. Tian Bu yang selain memiliki dasar ilmu silat tinggi dari Om Isan, juga memiliki bakat dan kecerdikan luar biasa, dapat menangkap maksud-maksud tersembunyi dalam sajak ini dan dapat menciptakan gerakan silat jurus-jurus ilmu silat yang tiada bandingannya di dunia ini. Girangnya bukan main karena baru sekarang terbuka matanya dan ia betul-betul dapat mengisap sari pelajaran dari dua macam kitab itu. Inilah sebabnya mengapa ia terlambat datang di kota raja dan ketika ia akhirnya meninggalkan gua itu pergi ke kota raja, ia melihat kota raja sudah diserbu oleh bala tentara Mongol. Dengan amat kaget pemuda ini ikut menyerbu masuk, merobohkan setiap orang serdadu Mongol yang hendak menghalanginya. Cepat ia menyelidiki dan akhirnya ia berhasil menemukan istana Pangeran Wanyin Cilun akan tetapi kedatangannya terlambat, Pangeran itu bersania istrinya sudah pewas. Namun masih belum terlambat bagi Tian Bu untuk bertemu dengan ibunya, Gak Soan Li, dan mendengar keterangan yang menusuk hatinya dari Pangeran Wanyin Cilun bahwa memang betul dia adalah anak dari Liu Kongji. Dewikianlah perjalanan Tian Bu semenjak dia terjerumus ke dalam jurang sampai ia muncul di kota raja yang sedang geger itu. Kemudian, di antara asap dan api yang membakar kota raja dan di antara pertempuran-pertempuran yang masih juga belum padam, berkelebat bayangan seorang pemuda yang memondong tubuh seorang wanita yang sudah mati. Gerakan pemuda ini luar biasa cepatnya dan sebentar saja ia sudah keluar dari kota raja yang menjadi neraka itu, terus lari ke selatan sambil memondong mayat itu. Pemuda ini adalah Tian Bu yang memondong jenazah ibunya, Gak Soan Li. Sementara itu, di lain bagian dari lingkungan istana, Wan San dan Wan Billy mengamuk dikoroyok oleh banyak panglima Mongol, Wan San menggerakkan pedangnya dengan ganas, akan tetapi, lebih ganas lagi adalah Wan Billy yang tangan kanan mainkan pedang tangan kiri mainkan seekor ular. Sudah banyak pengeroyok yang roboh binasa oleh dua orang muda murid Ang Jiu Moli ini. Sementara itu, tidak jauh dari mereka Kuan Kok San dan beberapa orang panglima lain mengamuk secara dekat dan mati-matian. Lawan juga amat kuat karena di antara mereka terdapat paket sen kuih yang berkepandaian tinggi. Kuan Kok San sudah terdesak hebat dan terluka pundaknya, sedangkan Billy dan Wan San yang kepandayanya lebih tinggi juga tak dapat membantunya karena dua orang muda ini sendiri terkurung oleh musuh yang banyak jumlahnya. Beberapa jurus kemudian, setelah dengan dekat merohohkan dua orang pengeroyok dengan pululan hektok ciang yang lihai. Kuan Kok San juga roboh terkena pukulan tangan Giam Loong Cikui sehingga ia terbanting pingsan dengan kepala luka-luka berat. Semua minggir, biarkan kami bertiga menangkap dua orang muda liar ini, serusin Saikong Ang Loong yang merasa penasaran melihat orang otangnya tidak mampu merobohkan Billy dan Wan San. Tentu saja perintah ini diterima dengan girang oleh para panglima Mongol. Mereka segera mengundurkan diri dan diam-diam pergi dari situ untuk meiakukan pekerjaan yang lebih menguntungkan dan mengembirakan, yaitu merampok istana. Tak lama kemudian tinggal Pak Kek San Kui yang bertempur melawan Billy dan Wan San. Pak Kek San Kui adalah tokoh-tokoh dari utara yang memiliki kepandayan tinggi. Akan tetapi menghadapi dua orang muda ini, mereka tidak dapat mengalahkan dengan mudah. Billy dan Wan San adalah murid-murid, Ang Gil Moli dan Wan San sudah mewarisi ilmu dari Ome Isan pula, yaitu Kuan Im Camo biarpun belum sempurna betul, demikian pula Billy. Bahkan akhir-akhir ini Billy mewarisi ilmu-ilmu yang lihai dari kawan Kok San. Maka dapat dibayangkan betapa hebat dan serunya pertempuran itu yang hanya disaksikan oleh mayat-mayat bergelimpangan di sekitar tempat itu. Malam telah mulai surut dan Fajar sudah menjelang datang. Perlawanan pihakim sudah mulai habis, sebagian besar terbunuh, ada yang tertawan, dan hanya sebagian kecil saja berhasil melarikan diri menerobos pintu belakang. Akhirnya Billy dan Wan San terdesak juga oleh Pak Kek San Kui yang lihai. Kalau hanya seorang lawan seorang, kiranya dua orang muda ini takkan kalah. Akan tetapi sekarang mereka berdua menghadapi tiga orang lawan yang sudah ada kerjasama yang amat kompak, maka perlahan akan tetapi tentu mereka berdua terdesak mundur dan terkurung rapat. Pak Kek San Kui jangan menghina orang-orang muda terdengar seruan keras dan sinar pedang yang gemilang menyambar, membuat tiga orang itu kaget sekali. Ketika Cik Kui melihat bahwa yang datang itu adalah Wan Sin Hang yang memegang Pak Kek San Kui, ia menjadi gentar. Apalagi ketika menengok ke sana kemari tidak melihat seorang pun kawan kecuali mereka bertiga. Sin Hang tidak membuang banyak waktu dan menggerakkan pedang menyerang Pak Kek San Kui. Sementara itu ketika melihat bahwa yang datang adalah Wan Sin Hang yang gagah perkasa, Wan San menjadi lega dan segera mengajak Bili melihat keadaan Kuan Kok San yang sudah menggeletak mandi darah. Wan San berlutut dan melihat Kuan Kok San sudah empas-empis napasnya dan matanya memandang ke arah Bili penuh perayaan. Cepat bertanya, Suhu, harap Suhu suka membuka rahasia Limoy sebagai seorang tua, Kuan Kok San tentu saja menjadi maklum dan gerak-gerik Wan San selama ini. Pemuda ini mencinta putrinya, tak salah lagi. Dan sekarang tentuan San ingin Bili mendengar bahwa mereka bukan saudara kandung. Bili, datang lap dekat. Ayahmu takkan lama lagi, Bili mempunyai perasaan sayang yang yang ia mengerti terhadap ayah angkatnya ini. Mungkin karena sikap Kuan Kok San amat sayang kepadanya maka gadis ini membalasnya. Gihu, ayah angkat, mariku tolong kau keluar dari tempat ini dan berobat, kau akan sembuh, katanya terharu. Bili, anakku sayang, kawan Kok San mi megang tangan anaknya, dengar baik-baik. Aku tertuka berat, hanya untuk meninggalkan pesan ini aku menguatkan diri. Kau, kau adalah anakku yang sesungguhnya. Ibumu telah meninggal dunia, ketika kau masih kecil sekali, aku, aku menitipkan kau pada pangeran wanyin cilun. Dan mereka itu adalah orang tua pungut, akulah sebenarnya ayahmu, dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Bili, kaget dan kecewa. Ia tadinya mengira senang putri bangsawan, tidak taunya dia adalah anak Kuan Kok San yang ia tahu dahulunya adalah orang jahat. Dengan muka pucat ia memandang ayahnya yang makin pucat dan lemah dan dengan mengeluarkan jerit tertahan Kuan Kok San menghembuskan nafas terakhir dengan tangan Bili masih dalam genggamannya. Bili merenggutkan tangannya, berdiri dengan kaki gametar, lalu, ia lari cepat pergi dari situ. Limui, kau mau kemana Wan San mengejar, akan tetapi enam orang panglima Mongol yang kebetulan lewat di situ segera menyerangnya dengan hebat sehingga terpaksa ia melawan. Sementara itu, Bili sudah lenyap dari pandangan mata. Enam orang panglima Mongol ini memiliki kepandayan yang lumayan juga sehingga dengan susah payah setelah bertempur lama baru Wan San dapat merobohkan seorang lawan. Akan tetapi hampir saja pahanya ke setempat kegolok, baiknya pada saat itu muncul Wan Sin Hang lagi. Ternyata bahwa pakek Sam Kui tidak kuat melawan Sin Hang dan larilah mereka sambil membawa luka pada pangkal lengan diam loong Chi Kui. Sin Hang juga tidak mengejar karena ia melihat Wan San dikeroyok dan cepat ia membantunya. Tiga orang pengeroyok roboh pula oleh Sin Hang. Yang lain cepat lari. Wan San mari kita pergi. Demen beli dia sudah lari, entah kemana titik jawab Wan San sedih. Dari luar terdengar kaki banyak orang mendatangi. Wan San cepat pergi Sin Hang menyambar lengan orang dan di lain saat ia telah membawa pemuda itu melompat ke atas genteng. Wan San kagum sekali melihat kehebatan kepandayan pamannya ini, maka tanpa banyak cakap lagi ia pun mengikuti Sin Hang melarikan diri. Di atas genteng tidak terdapat banyak kerintangan karena para seri dadu Mongol sedang senang-senang merampoki istana di bawah. Juga di pintu gerbang sebelah barat tidak terdapat banyak kerintangan sehingga Sin Ho N. G. dan Wan San dapat melarikan diri dengan mudah. Karena tidak tahu kemana perginya Billy dan Sin Hang berjanji kata akan bantu mencari, akhirnya dengan hati berat dan sedih karena berita tentang kematian ayah bordanya, pemuda ini ikut dengan Sin Hang ke Kim Buntu. Memang Sin Hang tadinya datang ke istanu pangeran Wan Yen Chilun, akan tetapi ia terlambat. Yang dilihatnya hanyalah jenazah pangeran itu saja, sedangkan Gak Soan Li tidak melihat kemana perginya. Namun, kalau Wan Yen Chilun tewas, kecil sekali kemungkinannya Soan Li akan selamat. Ia tadinya hendak membawa pergi jenazah Wan Yen Chilun, akan tetapi kemudian isteringat akan kata-kata pangeran itu bahwa mati hidup ia akan tinggal di kota Raja. Akhirnya ia meletakkan jenazah itu di atas bangku dan menutupinya dengan sehelai kain hijau yang direbeknya dari dekat pintu besar. Kemudian ia pergi. Kepada Wan San Ia menceritakan bahwa pangeran Yen Chilun sudah gugur sebagai orang gagah dan ibunya entah pergi kemana, akan tetapi sedikit harapan selamat melihat keadaan di istana yang sudah rusak itu. Dapat dibayangkan betapa sedihnya hati Wan San. Ayahnya meninggal dunia tanpa ada yang dapat merawat jenazahnya. Ibunya lenyap tidak ketawa bagaimana nasibnya, Bili juga entah kemana. Di sepanjang perjalanan ke Kim Buntu, Wan San hanya menundukan kepala saja mendengarkan kata hiburan Wan Sin Hong. Kadang-kadang ia menarik napas panjang dan kadang-kadang jarang sekali ia mengusap air mati yang jatuh berderai di atas pipinya OO, MCH, OO di mana-mana pergerakan jenis Khan ke selatan menemui perlawanan rakyat yang gigih. Orang-orang gagah di seluruh penjuru bangkit memimpin rakyat melakukan perang gerilia. Karena orang-orang seperti Liu Kongji dan lain-lain meninggalkannya dan merasa bosan menghadapi rong-rongan rakyat, perhatian jenis Khan beralih ke barat. Ia menarik semua pasukannya, mengumpulkan kekuatan dan bagaikan gelombang banjir yang dasyat dan tak terbendung bala tentara Mongol mulai menyerbu ke barat. Mula-mula Sin Kiang diserbu, lalu terus menaklukan Iran, Afganistan, bahkan dari Iran utara mereka menyerbi Rusia Selatan melalui peguungan Kaukasia. Peuluhan laksa orang dibunuh, kota-kota dibakar, dihancurkan oleh bala tentara yang maha hebat ini. Sementara itu, kerajaan Kim yang tiba-tiba ditinggal pergi musuhnya ini mulai lagi membangun kota yang sudah rusak. Akan tetapi semangat mereka sudah patah-patah dan kerajaan Kim sudah tidak semakur dahulu. Apalagi karena orang-orang besar seperti Pangeran Wanyin Cilun sudah tidak ada lagi. Betapapun juga, setelah tidak ada gangguan dari bala tentara Mongol keadaan di dalam negeri menjadi aman kembali. Orang berdagang seperti biasa dan seceh bentar saja keramaian menjadi pulih kembali. Orang sudah hampir melupakan perang kalau saja di sana sini tidak nampak sisa-sisa tumpukan puing, tanda bahwa belum lama ini perang mengganas. Pada suatu pagi yang cerah di kota siang yang terletak di perbatasan Provinsi Sensi dan Honan, di sebelah selatan Sungai Kuning yang memblok dari utara ke timur. Kota siang adalah kora ramai, karena adanya Sungai Kuning membuat lalu lintas perdagangan hidup. Apalagi di situ adalah kota di perbatasan antara dua provinsi, Mika orang-orang dari kedua wilayah pada datang untuk berdagang membuat kota itu makin lama menjadi makin besar penuh dengan hotel-hotel dan restoran-restoran untuk melayani para tamu pedagang dari luar kota. Semenjak orang-orang Mongol menyerbu dari utara dan orang-orang gagah dari hutan dan gunung bermunculan, Orang-orang tidak merasa heran dan aneh lagi melihat orang-orang kengow yang ganjil, baik romen muka, pakaian maupun sikap mereka. Akan tetapi apa yang dilihat orang pada pagi hari itu di dalam sebuah restoran terbesar di kota siang, Benar-benar membuat para tamu restoran lari cerai berai dan para pelayan restoran berdiri melongo dengan muka pucat dan kaki gametar ketakutan. Mula-mula orang ini tidak mendatangkan rasa takut sama sekali bahkan banyak metu diarahkan kepadanya dengan kagum dan penuh gaidah. Dia seorang gadis muda yang cantik sekali, cantik manis wajahnya, dengan bentuk tubuh yang indah tercetak oleh pakaiannya yang ketat. Lekuk lengkung tubuh yang menunjukkan kedewasaan, bagaikan setangkai bunga cilan yang baru mulai mekar. Namun tak seorang pun berani memperlihatkan sikap atau mengeluarkan kata-kata smirono oleh karena sikap si cantik ini amat gacah, Apalagi gagang pedang yang tersembul di balik bajunya membistikan bahwa gadis jelita ini pun adalah seorang gadis kengow yang gagah perkasa dan berbahaya. Mula-mula gadis ini hanya duduk dan minta pesanan arak dan bakmi serta beberapa macam kueh basah. Akan tetapi, ketika arak dihidangkan dan ia mulai minum, sedangkan semua matu dikerlingkan ke arahnya, Tiba-tiba muncul lular-ular berbisa yang galak dan mengerikan, keluar merayap dari dalam baju gadis itu. Makin lama makin banyak ular keluar, ada yang merayap dan mengalungi leher si cantik, Ada yang membelit-belit kaki, ada yang membelit tangan dan ular-ular itu menjelah-jelah tarak dari cawan yang dipegang olehnya. Ular-ular itu biarpun nampak jinak, akan tetapi maras mendesis-desis dan kelihatan galak sekali ketika melihat orang lain. Melihat ini, para tamu merasa ngeri dan larilah mereka keluar dan restoran itu, berbisik pada orang-orang yang berada di luar restoran. Ada siluman ular tanda seru para pelayan tidak berani mendekat, karena ular-ular itu nampaknya siap menyerang siapa saja yang mendekati gadis itu dan semua orang dapat melihat bahwa ular-ular itu adalah binatang-binatang berbisa yang paling berbahaya. Pada saat itu, dari luar restoran terdengar suara laki-laki yang tenang dan lembut, Aha, kalian ngingingau. Mana ada siluman muncul di pagi hari tak lama kemudian dari luar masuklah seorang pemuda dengan langkah tenang. Begitu ia memandang dan melihat gadis itu, ia mengeluarkan seruan girang, Aha, kiranya kau, nonawe anyen tanda seru pemuda itu bukan lain adalah tiang bu. Tadi ketika ia sedang berjalan, ia mendengar bisikan-bisikan mereka yang lari keluar dari restoran. Tentu saja ia merasa tertarik sekali mendengar ada siluman ular di dalam restoran, maka cepat ia memasuki restoran itu dan melihat bahwa yang disebut siluman ular itu bukan lain adalah wanbili. Maka dengan girang ia menegur dan dalam kesederhanaannya tanpa banyak sungkan lagi tiang bu lalu menyeret sebuah bangku duduk menghadap penona itu. Melihat pemuda ini duduk menghadap penona aneh itu dan sama sekali tidak kelihatan takut akan empat ekor ular yang kini semua mengulurkan kepala kepadanya dengan garang, para tamu yang tadinya masih ragu-ragu sekarang pergi semua, bahkan para pelayan Juga menjauhkan diri, berdiri berkelompok sambil berbisik-bisik. Dengan tenang milih memandang kepada tiang bu, cawan arak masih di tangan kirinya, dan ia berkata dingin. Aku bukan nona wanyen aaha, harap jangan main-main nona wanyen. Aku mengenalmu, bahkan dulu di Om Nisan kita sudah pernah bertemu. Aku tiang bu dan, dan sesungguhnya di antara kita masih ada tali persaudaraan. Kita ini masih saudara tiri nona satu ibu lain ayah, sudah ku katakan, aku bukan keluarga wanyen. Ayah ku ku an koksan yang berjuik ukti e tok, racun bumi, kongkong ku yang berjuluk si tian tok ong, raja racun dari barat. Apakah kau tidak lekas lari minggir ketakutan seperti orang-orang itu bili bersikap angker, hendak mematuk diri dengan sebutan-sebutan menyeramkan dari ayah dan kongkongnya itu. Biarpun tiang bu merasa heran mendengar ini namun ia tidak takut. Ia bahkan tersenyum. Betulkah itu tanyanya ragu-ragu? Siapa membohong padamu? Wanyen Cilun dan istrinya bukan orang tuaku, hanya semenjak Cilayah menitipkan aku kepada mereka, eh, kau ini orang apakah yang mengajakku bercakap-cakap? Setan, pergi kau tiang bu tersenyum, nampak girang dan geli melihat sikap nona ini. Nona yang cantik Cilita, tak pernah ia bertemu dengan yang secantik ini, akan tetapi yang berusaha sekerasnya supaya kelihatan menyeramkan. Kalau kita bukan saudara, lebih baik lagi, nona kuan. Kau memang dari keluarga yang cukup menakutkan. Akan tetapi jangan kira bahwa aku pun dari keluarga biasa saja. Siapa yang tidak mengenal ayahku, Liu Kong yang dijuluki manusia-manusia iblis karena jahat, keji dan kejamnya? Akulah putranya. Nah, bukankah kita sama-sama keturunan orang-orang jahat belaka akan tetapi, mendengar kelakar ini, Billy tidak tertawa bahkan membanting cawan araknya di atas meja sampai yambles ke dalam lalu melompat berdiri dan pedangnya sudah berada di tangan. Empat ekor ular itu otomatis sudah melingkar di kedua tangannya, eh, siap untuk membantunya. Nona ini benar-benar kelihatan menyeramkan sekarang, dengan senjata pedang dan ular-ularnya itu. Bau semerbak harum yang keluar dari tubuhnya makin keras menyengat hidung. Akan tetapi tiang bu tetap duduk memeluk lutut, menggoyang-goyangkan kaki dan tersenyum, seakan-akan melihat pemandangan yang lucu sekali. Bagus, anak dari bangsat keji Liu Kongji. Dengar aku hendak membunuh keparat Liu Kongji dan kau ini anaknya, boleh sekarang juga membela ayahmu senyum tiang bu melebar. Baik sekali kalau begitu, kita setujuan. Aku pun hendak membunuhnya kalau bertemu dengan Liu Kongji, Billy kelihatan kaget dan terheran-heran. Kau, kalau kau anaknya, kau hendak membunuh ayahmu sendiri tanda tanya ia nampak tidak percaya dan pedannya masih siap di tangan. Biar dia ayahku namun aku tak sedih mengakunya. Dia telah berdosa besar kepada ibuku gak soan liang menjadi nyonya welanyencilun. Aku sudah bersumpap di depan jenazah ibuku untuk membunuhnya, padang itu menurun, lalu kembali ke tempat di punggung gadis itu. Billy duduk lagi, kini pandang matanya kepada tiang bu agak ramah. Garis-garis duka membayang dijidatnya. Ibu, eh, nyonya welanyen sudah, sudah tewas tanda tanya-tanyanya, jelas sekali ia menahan isak tangisnya. Tiang bu menelan ludah menekan keharuan hati. Betul, juga pangeran welanyencilun, mereka tewas sebagai orang-orang gagah. Aku hanya sempat merawat dan mengulur jenazah ibuku, terpaksa meninggalkan jenazah pangetan welanyen di istananya. Nona Wanyen, oh, Nona Ekwan. Namaku Billy baiklah, Billy, mana kakakmu, Wansan? Dia itulah saudara teriku yang satu-satunya, aku ingin sekali bertemu dengan saudaraku itu, entahlah, aku pergi meninggalkan ikannya. Dia bukan kakakku lagi, kami adalah orang lain yang secara kebetulan saja sejak kecil mengaku saudara kandung. Aku kini seorang yatim piatu sedat tangkel di dunia ini, hanya dengan ular-ularku yang setia, sama dengan aku. Biarpun ayahku masih hidup, aku sudah menganggapnya tidak ada. Aku pun yatim piatu seperti kau. Billy, kau sekarang hendak kemanakah mencari Liu Kongji untuk kubunuh, karena dia sudah terlalu banyak membuat susah orang-orang yang kusayang, kau tahu kemana harus mencarinya kemana saja. Biar ke neraka sekalipun akan kususul, tidak usah begitu jauh. Aku tahu tempat sembunyinya, dan aku pun hendak ke sana. Mau kau ikut? Dia bukan orang sembarangan, kaki tangannya banyak, kedudukannya amat kuat. Kau bergerak seorang diri amat berbahaya, kalau kita menyerbu bersama, baru ada harapan. Bagaimana diminat tempatnya di tempat berbahaya yang dinamai Untiokling, tempat yang penuh rahasia dan kabarnya tak seorang pun, bagaimana gagahnya mampu masuk ke sana? Di sana Liu Kongji tinggal bersama kaki tangannya. Bagaimana kau suka boleh sekali? Kau orang baik, tiang bu, pemuda itu tertawa girang. Gadis ini benar-benar berwatak polos dan jujur, dan ini, menggirangkan hatinya, sesungguhnya baru sekarang ia bertemu dengan gadis yang menarik hati dan menyenangkan hatinya, di samping ceng-ceng dan pekelian. Kalau begitu, sesudah kita menjadi sahabat, mengapa kau tidak menawarkan minum lili tersenyum dan hati tiang bu berdebar keras? Hebat sekali. Bukan main manisnya gadis ini kalau tersenyum, pikirnya. Kalah ceng-ceng. Agaknya watak nenek moyangku yang buruk es sudah menurun padaku. Duduklah di sini menghadapi meja dan mari minum arak bersamaku, tiang bu. Terima kasih, Billy. Hei, pelayan, tambah araknya seguchi lagi. Dan bakmi semangkok besar, bakpaus piring. Cepat bah, baik, si Oya tanda seru seorang pelayan cepat mengerjakan pesanan ini, akan tetapi setelah siap dan hendak mengantarkan, ia berdiri ketakutan di tempat agak jauh, mi megangi mangkok dan piring itu, tidak berani mendekat. Kenapa kau tanya tiang bu? Maaf, si Oya, maaf, si Ocia, itu, itu ular-ular, Billy tersenyum dan mengeluarkan suara mendesis perlahan dengan bibirnya yang mirah. Cepat sekali empat ekor ular itu menyelinap dan lenyap ke dalam saku bajunya setelah mendengar desis perintah ini. Nah, mereka sudah sembunyi, takut apalagi kata tiang bu dan pelayan itu dengan masih takut-takut sekarang berani mendekat untuk menaruh nakmi, arak dan bakpaus di atas meja. Ia hendak berlaku hormat dan membuka tutup guci menuangkan arak untuk tiang bu ke dalam cawan. Akan tetapi ketika hendak menuangkan arak untuk Billy dan melihat cawan melesak ke dalam meja, menjadi pucat. Tuangkan arak untuk si Ocia, kata tiang bu sambil menekan meja dan, seperti tercabut oleh tangan yang tidak kelihatan tahu-tahu cawan yang tadinya melesak ke dalam meja itu mumbul kembali. Melihat ini, pelayan itu makin kaget dan kagum, di dalam hatinya menduga bahwa hari ini restorannya betul-betul kedatangan siluman-siluman yang pandai ilmu sihir. Setelah menuangkan arak untuk Billy, ia cepat mengundurkan diri dengan sikap hormat. Akan tetapi begitu ia masuk ke dalam ia cepat lari keluar dari pintu belakang. Di kotasi yang terdapat, Tikoan de Tio. Dia adalah Tikoan baru yang diangkat semenjak perang selesai. Tikoan si Tio ini sebetulnya adalah bekas guru sila yang sombong. Setelah perang selesai, entah bagaimana Tio Kau Su ini menjadi kaya raya. Padahal menurut pengakuannya sendiri, ketika terjadi penyerbuan orang-orang Mongol ia berkejuang di kota Raja dan berjasa besar dalam memukul mundur bala tentara Mongol. Dia kembali ke siang dengan harta benda banyak dan membual akan jasa-jasanya. Dengan alasan jasa-jasa terhadap negara inilah terutama sekali dengan pengaruh sogokan-sogokan yang secara rayon ia sebarkan kepada pembesar-pembesar tinggi, akhirnya ia berhasil merebut kedudukan pembesar Tikoan de Kota Siang. Memang sudah lajim di dunia ini, sesudah perjuangan selesai, cecungu-cecungu kerendah bermunculan dan berebut penonjolan jasa-jasa. Contohnya Tio Kau Su ini. Ketika perang berkobar dan orang-orang gagah berjuang untuk membela negara, dia menyelundup ke kota Raja, bukan untuk berjuang melawan musuh, melainkan untuk berjuang mengumpulkan harta yang ditinggalkan begitu saja oleh orang-orang bangsawan, bekerja sebagai maling atau rampok. Kemudian, di siang, ia menonjolkan jasa-jasanya sebagai pejuang dan menggunakan harta curiannya untuk menyuap dan menyonggok sana-sini sehingga akhirnya ia dapat menduduki tempat sebagai pembesar. Dapat dibayangkan betapa bobroknya keadaan masyarakat dengan pembesar-pembesar macam ini sebagai orang-orang berkuasa yang memimpin rakyat. Ker, Tio Kau Su, atau sekarang disebut Tio Tiko An, mempertahankan dan membela kedudukannya adalah catah lama yaitu mengumpulkan tukang-tukang pukul yang merupakan pasukan istimewa, pada lahirnya disebut pasukan pengawal keselamatan Tiko An, padahal sebetulnya adalah pasukan yang harus mempertahankan isi gudang kekayaannya dan mempertahankan pangkatnya. Selain ini, Tio Tiko An juga berusaha mengambil hati rakyat dengan jalan melindungi rakyat dari gangguan orang jahat. Tentu saja sebutan rakyat dalam metu, Tiko An ini berbeda dengan rakyat dalam pandangan metu kita. Bukan rakyat kalau orang itu tidak dapat memberi apa-apa kepadanya. Yang dimaksudkan rakyat olehnya, rakyat yang perlu dilindungi dan dibela, adalah orang yang dapat memberi apa-apa untuk menambah penuh isi gedungnya. Petani-petani miskin? Oh, mereka itu bukan rakyat, melainkan tenaga-tenaga yang harus tunduk kepada rakyat, pemilik tanah seperti kerbau-kerbau bermuka manusia. Si Jembel. Apalagi, mereka itu bukan rakyat, melainkan penjahat-penjahat yang perlu diawasi. Restoran-restoran pada waktu menghasilkan untung besar, maka menjadi langganan baik Tio Tiko An dan terlindung. Maka ketika pelayan itu dengan terengah melaporkan bahwa restorannya didatangi dua siluman aneh yang mencurigakan. Tio Tiko An lalu memberi perintah kepada serombongan tukang pukulnya untuk membereskan perkara ini. Demikianlah, ketika Tiang Bu dan Billy sedang enak-enak makan bak mie dan bak pau sambil minum arak, tiba-tiba serombongan orang terdiri dari tujuh orang yang kelihatan kuat-kuat dan galak memasuki restoran itu. Tadinya Tiang Bu dan Billy tidak ambil peduli, akan tetapi ketika melihat betapa macu ketujuh orang itu diarahkan kepada mereka, Billy berkata nyaring. Kau lihat restoran ini jorok sekali, lalat hijau yang kotor dibiarkan masuk. Mari kita habiskan arak dan lekas pergi. Sambil berkata demikian, Billy mengangkat hidungnya yang kecil mancung dengan sikap menghina. Tujuh orang tukang pukul itu saling pandang, lalu pemimpinnya seorang laki-laki berusia 30 tahunan dengan kedua lengan baju disingsingkan ke atas sehingpan nampak otot-otot melingkar di sepasang lengannya berkata kepada pelayan yang kepalanya menongol dari balik daun pintu di belakang restoran. Memang cantik jelita, akan tetapi mana ularnya? Jangan-jangan kau yang hilaf, bidadari disangka seluman. Hahaha pelayan itu diam saja karena ia takut. Akan tetapi pemimpin rombongan yang mempunyai tahi lalat di ujung hidungnya ini, dengan langkah lebar menghampiri Billy dan Tiang Bu, lalu berkata sambil menunjuk hidungnya sendiri. Nona manis, kau memaki lalat hijau padaku, memang aku lalat yang ingin sekali hinggap di pipimu yang licin. Hahaha. Kalian tidak tahu, aku adalah Ban Eksi Kepalan Besi, komandan polisi kota ini. Apa kalian masih berani kurang hormat Ban Eksi Kepalan Besi itu mengamangkan tinjunya untuk memperkuat julukannya? Kepalan Besi Tiang Bu yang tidak ingin mencari perkara mendahului Billy yang sudah mirah padam pipinya. Pemuda ini mengedipkan macu kepada gadis lalu menengok kepada Ban Eksi. Kau datang-datang kok ribut-ribut, mau apa sih dadah Ban Eksi hampir meledak es aking marahnya. Biasanya nama besar Ban Eksi Kepalan Besi sudah cukup untuk membuat seorang lioklim bertekuk lutut ketakutan, atau setidaknya seorang kang-ou bersikap lebih hormat dan bersahabat. Akan tetapi pemuda yang sederhana ini sama sekali tidak mengacuhkannya. Pemuda tahu, kau dan Nona ini mencurigakan, harus kami periksa. Kalian berani makan di restoran, hayo keluarkan uang pembayarannya di depan kami. Apa kau yang tadi mengaku komandan polisi sudah merangkap pekerjaan pelayan restoran? Kami tentu akan bayar makanan, akan tetapi hanya kepada pelayan restoran. Siapa tahu kalau kau bukan perampoka yang ingin membawa lari uang kami setan alas kelaparan. Kau berani menghina Ban Eksi Kepalan Besi? Jangan menantang kesabaranku. Hayo lekas perlihatkan bahwa kau bukan tukang tipu makanan dan bahwa kau memang betul akan membayar. Kalau tidak, sebelum makananmu habis, mukamu akan lebih dulu habis oleh kepalan besiku. Kini tiang bu yang tadinya sabar menjadi marah. Terlalu sekali, pikirnya. Biasanya orang-orang yang menamakan dirinya penjaga-penjaga keamanan kota atau polisi itu adalah orang-orang terpelajar, orang-orang sopan yang betul-betul menjadi pelindung, menjadi penegak keadilan, menjadi bapak rakyat yang mendatangkan rasa cinta dan terima kasih rakyat atas jasa-jasa mereka. Akan tetapi, sikap yang diperlihatkan oleh Ban Eksi Kepa Ion Besi ini sama sekali bukan sikap penjaga keamanan, bahkan sebaliknya, sikap pengacau keamanan, bukan sikap bapak atau palindung rakyat, sebaliknya sikap musuh rakyat yang harus diganyang habis-habisan. Bili, keluarkan uangmu dan perlihatkan kepada monyet ini, katanya menahan marah. Memang Tiang Bu tidak punya uang. Kalau tadi ia berani masuk dan makan, adalah karena ia percaya bahwa Bili tentu punya uang. Bili semenjak kecil hidup di dalam gedung pangeran, mustahil kalau gadis itu tidak bawa uang. Memang betul dugaannya. Gadis seperti BR Li Putri Pangeran, tak mungkin berkantong kosong. Biarpun uangnya yang tadinya berada di saku sudah habis, namun gadis ini sudah menjual perhiasannya satu demi satu dan selalu ia membawa uang. Akan tetapi sejak tadi Li Li sudah naik darah dan kalau tidak ada Tiang Bu di situ yang selalu main sabar, tentu dia sudah memberi hajaran kepada orang yang mengaku diri komandan polisi itu. Sekarang mendengar kata-kata Tiang Bu, ia sengaja berkata, Aku tidak punya uang, yang ada hanya sepasang kepalan tau. Kau ini anjing kurisan minta bayaran. Nah, terimalah kepalan tau ini untuk kawan kepalan besimu setelah berkata demikian, teiba-tiba tubuh yang tadinya duduk di kursi itu tau-tau telah berkelebat di depan ban ek dan Plak-plak dua kali telapak tangan gadis mampir di sepasang pipi ban ek. Pukulan itu kelihatannya tidak keras, juga terasa sendiri oleh ban ek sendiri tidak keras. Maka komandan ini bertolak pinggang dan tertawa bergelak. Hahaha teek suara ketawanya berubah secara mengagetkan karena tiba-tiba ia muntah darah segar diikuti gigi-giginya yang ternyata sudah copot semua seperti dicabuti. Ternyata bahwa tamparan beli tadi hanya kelihatannya saja perlahan, namun dilakukan dengan pengerahan lewekang tinggi sehingga melukai jantung dan mencopotkan semua gigi. Ban ek terhuyung-huyung baru terasa mulutnya sakit-sakit dan dadanya sesat. Ia hindak marah-marah, akan tetapi dadanya menjadi sesat dan dilain saat ia roboh terlentang dalam keadaan pingsan. Gegerlah di situ. Enam orang tukang pukul yang lain menjadi marah dan mencabut golok mereka, akan tetapi hanya tiga orang yang berani menyerbu. Yang tiga takut-takut dan hanya berdiri dengan golok di tangan. Begitu menyerbu tiga orang ini menjerit dan roboh tak berfernyawa lagi. Masing-masing tergigit oleh tiga ekor ular yang tahu-tahu es sudah menyambar keluar dan kini merayap masuk lagi ke dalam saku baju bili. Tahan. Tahan tanda seru. Selaka dua belas dia itu adalah wanyen si Ocia. Apa macu kalian sudah buta dari luar datang? Tio Tikoan berlari-lari dan pembesar itu serta-merta menjatuhkan diri berlutut di depan bili. Melihat lagak pembesar yang berlutut itu kemarahan bili seperti api disiram minyak. Ia sudah memegang seekor ularnya untuk menyerang pembesar itu, akan tetapi tiang bu yang sejak tadi sudah mengerutkan kening tak senang melihat gadis itu menyebar maut cepat melangkah maju dan menendang. Sekali tendang saja tubuh Tio Tikoan terlempar keluar dari rumah makan, bergulingan seperti bola. Pergilah dan jangan mengganggu kami tiang bu berseru dengan suara keras berpengaruh. Tio Tikoan kaget sekali. Di dalam hati ia marah sekali dan kalau tidak melihat bahwa gadis itu adalah putri pangeran wanyencilun yang terkenal di kota raja, tentu ia akan mengerahkan tukang pukulnya untuk mengeroyok dan mencelakai dua orang muda itu. Apalagi karena sebagai ahli silat ia tahu bahwa pemuda yang menendangnya tidak memiliki kepandayan hanya bertenaga kuat, buktinya ia yang ditendang sampai mencelak jauh itu tidak menderita luka dalam tubuh. Tentu saja sebetulnya ia tidak terluka karena memang tiang bu sengaja tidak mau melukainya. Bili sudah mengeluarkan uangnya dan membayar harga makanan dan minuman kepada pelayan yang berdiri gemetaran saking takutnya. Kemudian orang muda itu pergi meninggalkan tumah makan. Bili, kenapa kau begitu kejam? Memang tukang-tukang pukul itu menjemukan sekali, akan tetapi ku rasa belum patut dibunuh di tengah jalan tiang bu mencela gadis itu. Celaan ini tidak memarahkan Bili, bahkan ia tersenyum rasa dipuji. Aku sudah cukup kejam, tiang bu. Bagus, aku sudah takut kalau-kalau kelihatan tarlampau lemah. Ingat, aku keturunan si Tiantok Ong dan T.E. Tok, dua orang yang sudah amat terkenal sebagai manusia-manusia paling kejam di dunia ini. Mengapa aku tak boleh kejam dan jahat? Hai, aku orang yang kejam di dunia ini, patut menjadi cucu si Tiantok Ong. Awas, tiang bu, kalau datang seleraku kau pun dapat ku bunuh tiang bu tersenyum pahit. Ia maklum akan gejolak hati gadis cantik ini. Agaknya kenyataan bahwa ia adalah puteri T.E. Tukakuan Kok San, menghancurkan hatinya dan ia menjadi nekat, Sengaja berlaku jahat dan kejam karena tentu orang-orang akan memandang rendah dan hina kepada keturunan si Tiantok Ong yang jahat. Daripada disangka kejam dan jahat, lebih baik sekalian menjadi orang jahat dan kejam agar cocok menjadi keturunan orang yang terkenal paling jahat di dunia. Tentu demikian jalan pikiran gadis ini. Diam-diam tiang bu berpikir dan ketidaksenangan hatinya menipis, terganti oleh perasaan kasihan yang besar. Ingat, Billy. Bukan kau saja keturunan orang jahat. Orang tuaku jauh lebih jahat daripada orang tuamu. Kalau tidak percaya kau boleh tanya-tanya di dunia Kang Ong, siapa yang lebih jahat antara Kuan Kok San dan Liu Kongji? Tidak ada orang lebih jahat dari Liu Kongji yang disebut manusia iblis. Tapi, apa kau kira kalau keturunan orang jahat itu pun harus jahat pula? Kau keliru. Pohonnya boleh bongkrek batangnya, akan tetapi belum tentu kalau buahnya buruk, Billy tertawa mendengar perumpamaan ini. Memang pada dasarnya Billy seorang gadis lincah gembira mudah tertawa. Hanya semenlak ia mendengar bahwa dia anak orang jahat membuat wajahnya diliputi kebengisan mengerikan. Kau bicara seperti kakek-kakek. Nenek moyang kita jahat, siapa yang akan percaya kita baik? Nenek moyang kita jahat, kalau kita lebih jahat dari mereka, bukankah itu artinya melanjutkan garis hidup mereka? Katanya seorang anak harus berbakti kalau kita pura-pura menjadi orang baik, selain tak seorang pun di dunia ini percaya, juga seolah-olah kita mengejek dan merendahkan orang tua sendiri, menyeleweng dari jalan hidup mereka. Aku tidak sudi menjadi anak orang jahat yang pura-pura baik, ditertawai oleh orang kengong dan dikutuk oleh arwah nenek moyang sendiri hebat, pikir tiang bu. Selakalah kalau jalan pikiran macam ini tidak dirubah. Billy, kau keliru. Di umpamakan ayah kita itu sebatang pobon yang bongkrek dan buruk tiada guna, akan tetapi kita sebagai buah-buah pohon bongkrek itu ternyata manis dan berguna, tentu pohonnya akan dihargai orang dan tidak dirusak. Sebaliknya, kalau pohonnya buruk buahnya masam, dua-duanya tiada guna bukankah pohonnya akan ditebang dan dijadikan umpan api. Nama buruk orang tua kita hanya dapat dicuci dan dibersihkan oleh perbuatan baik kita, bukan makin dicemarkan dan dikotori oleh perbuatan jahat kita. Kau tahu betapa sakit dan hancur hatiku memusuhi ayah sendiri, akan tetapi biarpun harus meramkan mata. Kalau bertemu dengan Liu Kongji yang di luar kehendakku ternyata adalah ayahku itu, pasti akan kubunuh Beteli memandang dengan matanya yang indah seperti macu burung hong. Kemudian tertawa gelis sambil menutupi mulutnya yang berbibir merah segar dan bergigi putih seperti mutiara itu. Kau, kau orang lucu benar. Kau bilang mau berbuat baik menebus kedosaan ayah, akan tetapi kau bermaksud membunuh ayah sendiri. Hei, Tiang Bu, tidak tahukah kau bahwa tidak ada kejahatan yang lebih besar daripada membunuh ayah sendiri? Andai kata aku dapat membunuh seratus orang tidak berdosa, aku masih kalah hebat olehmu yang membunuh ayah sendiri mendengar ucapan ini. Tiang Bu melongo dan untuk sesaat tak dapat menjawab. Akhirnya ia hanya dapat berkata liri ha, terputus-putus, dia jahat, dia jahat sekali, aku harus bunuh dia. Bimbang hatinya amin dengar ucapan Bili yang langsung menusuk hatinya itu. Ucapan sederhana namun mengandung sari filsafat hidup tentang hal atau berwakti. Sari pelajaran dari guru besar Hong Hucu tentang hal ini banyak disalahgunakan orang khususnya para pengikut atau para penganut pelajaran-pelajaran guru besar yang tiada keduanya di dunia itu. Sebagian besar orang tua mempergunakan ujar-ujar Hong Hucu tentang hal ini demi kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Anak-anak diajar atau bahkan hampir dapat dikatakan dipaksa untuk berbakti secara membuta, untuk menurut apa yang dikehendaki oleh orang tua bukan demi kepentingan anak itu sendiri melainkan demi keuntungan si orang tua. Anak-anak hendak dijadikan alat-alat untuk menyenangkan hati orang tua dan agar anak-anak itu melakukannya dengan senang hati dan membuta, maka si orang tua menyalahgunakan hau, pelajaran yang suci dari guru besar Hong Hucu. Karena penyalahgunakan pelajaran tentang hau inilah maka di Tiongkok dahulu banyak terjadi hal-hal yang tidak adil, hanya karena orang hendak mengikuti pelajaran tentang hau secara membabi buta. Misalnya, anak harus menikah dengan orang yang tak disukainya karena orang tuanya sudah suka, dan anak itu dihadiahi sebutan U-Hau, berbakti. Anak harus membantu orang tuanya biarpun orang tuanya melakukan pekerjaan jahat, dan biarpun si anak di dalam hati tidak menyetujui pekerjaan itu dan anak itu juga anak U-Hau. Masih banyak hal-hal yang rendah terjadi akibat orang tua menyalahgunakan sari pelajaran ini demi kesenangan dan kepentingan sendiri. Kau keliru, Billy, kata Tiang Bu dengan suara tegas. Kalau sampai aku membunuh Liu Kongji, aku membunuhnya sebagai orang pembela keadilan membunuh seorang penjahat besar, seorang pecenghianat bangsa dan seorang pengganggu keamanan rakyat. Bukan sekali-kali sebagai seorang anak membunuh ayahnya, untuk beberapa detik sinar mat juga dismenatap wajah Tiang Bu penuh kekaguman akan tetapi hanya sebentar karena Dari segera tertawa lagi dengan nada mengecek. Kemudian berkata, Kau tadi telah bilang sudah tahu tempat tinggal ayahmu, eh, Jahanam Siliok itu. Jauhkah dari sini? Tidak begitu jauh. Ui Tiok Lim berada di lembah sungai Luan Ho, di luar tembok kota Raja Kin di utara. Disanalah Liu Kongji tinggal, menyembunyikan diri dengan anak-anak angkat dan kaki tangannya semenjak dia mengundurkan diri dari bala tentara Mongol, judi dia tidak membantu jengiskan lagi sepanjang yang ku dengar tidak. Bala tentara Mongol menyerhau ke barat dan hampir semua orang Hon yang tadinya membantu, merasa enggan untuk menyerbu ke negara orang lain dan meninggalkan bala tentara Mongol. Akan tetapi mereka ini agaknya merasa malu kepada bangsa sendiri, juga Liu Kongji menyembunyikan diri di Ui Tiok Lim, tak pernah muncul lagi di dunia, Yang muncul hanya anak-anak angkatnya yang dalam kejahatan kiranya tidak kalah oleh Liu Kongji, Tiang Bu menarik napas panjang, teringat akan Liu Chuilin dan Liu Chuikim, dan tiba-tiba mukanya menjadi merah. Kalau begitu mari kita segera berangkat ke sana ajak Bili dengan nada gembira. Baiklah, hanya pesanku jangankan semerono. Aku mendengar es udah ada beberapa orang gagah mencoba memasuki Ui Tiok Lim, akan tetapi mereka itu gagal di tengah jalan dan dan tewas sebelum mereka dapat bertemu muka dengan Liu Kongji atau anak-anak angkatnya, mengapa begitu? Demikian berbahayakah hutan bambu kuning itu Tiang Bu mengantguk-anggukkah abarnya begitu? Bambu-bambu di hutan itu sengaja ditanam merupalan barisan-barisan dalam bentuk yang ganjil, dipasangi alat-alat rahasia yang berbahaya. Kubarnya memasuki Ui Tiok Lim tempat tinggal Liu Kongji itu bahkan lebih sulit daripada memasuk Kuil Siaw Lim Si yang terkenal kuat, dia iam diam bete li kaget sekali ia pernah mendengar dari gurunya, Ang Jiu Moli bahwa Kuil Siaw Lim Si amat kuatnya. Bahkan gurunya itu, Ang Jiu Moli yang lihai, pernah mencoba-coba memasuki Siaw Lim Si untuk memcuri kitab, akan tetapi terpaksa keluar lagi dan hampir saja tewas. Kalau Siaw Lim Si saja sudah begitu lihat dan tempat ini katanya lebih lihai lagi dapat dibayangkan betapa sukarnya memasuki Ui Tiok Lim. Tanpa kenal lelah, Bili dan Tiang Bu melakukan perjalanan bersama menuju ke utara melalui tembok besar. Di sepanjang perjalanan tiada hentinya Tiang Bu mengulurkan tangan menolong rakyat jelata yang keadaannya amat menyedihkan. Bekas tangan bala tentara Mongol kelihatan nyata, mendirikan bulu Roma, mengerikan sekali tumpukan puing menghitam sisa api, bau busuk dari mayat manusia yang lambat dikubur dan darah-darah manusia yang berceceran di atas tanah, ditambah pula dengan manusia-manusia hidup setengah mati, kurus kering seperti rangka hidup terhuyung-huyung atau berjongkok dan bergelimpangan di antara tumpukan puing, suara anak-anak menangis minta makan, semua ini menggugah hati Tiang Bu untuk bertindak, didatanginya rumah-rumah pembesar setempat, digunakannya kekerasan agar para pembesar lalim ini suka menggulung lengan baju dan melakukan tugasnya sebagai bapak rakyat, menolong mereka yang petut ditolong dan mengatur mana yang patut diatur. Berkat kekerasan tangan Tiang Bu, banyak orang desa tertolcong, tidak es aja yang kelaparan mun dapat makanan, juga yang kepanasan mendapat tempat berteduh dan yang menganggur mendapat pekerjaan. Semua dijamin oleh para pembesar yang dipaksa oleh tangan keras Tiang Bu. Mula-mula Billy tidak sabar bahkan mendongkol melihat betapa pemuda itu melakukan usaha ini. Dianggapnya membuang waktu dan tenaga, hanya memperlambat perjalanan. Akan tetapi ketika ia melihat betapa rakyat yang sengsara itu berterima kasih, betapa anak-anak yang menangis menjadi tertawa, tergugah pula batin gadis yang memang bukan pada dasarnya jahat ini. Billy sengaja berlaku jahat dan kejam untuk menyesuaikan diri dengan darah keturunannya yang mengalir di tubuhnya. Setelah rakyat memberi julukan pek, luleng, ksatria iangan geledek, kepada Tiang Bu. Billy juga mulai aktif membantu pemuda itu. Tiang Bu diberi julukan demikian karena selalu ia bertindak tanpa memergunakan senjata, hanya mengandalkan kedua tangannya yang cepat dan ban bahaya seperti geledek menyambar. Setelah Billy tulung tangan pula mempergunak benpedannya untuk menabas buntung hidung atau batang pelinga pembesar lalim dan korup, mempergunakan ular-ularnya untuk menakut-nakuti mereka yang menindas rakyat, makn berhasillah usaha Tiang Bu. Makin banyak pula e-desa-desa tertolong dari kelaparan dan kebinasaan. Akan tetapi perjalanan dua orang muda itu menjadi makin lambat sehingga tiga bulan lewat tak terasa ketika mereka akhirnya tiba di daerah lembab sungai Luanho. Mereka terus menyusur tepi sungai yang mengalir dari utara, pada pekan kedua terpaksa bermalam di sebuah hutan. Belasan li di sekeliling tempat ini tidak ada pedusunan sehingga mereka terpaksa bermalam di bawah pohon. Malam itu bulan bersinar terang sekali, mendatangkan suasana romantis di dalam butan itu. Mereka memilih sebuah tempat yang bersih, dibayangi pohon pobon yang liu yang tinggi dan berbatang ramping seperti pinggang gadis-gadis sayu. Di atas pohon, langit bersih, biru putih kekuning-kuningan penuh sinar bulan yang mendatangkan hawa dingin sejuk menyegarkan. Bili seperah menjatuhkan diri duduk di atas rumput lunak menyandarkan tubuh pada sebatang pohon sambil menarik napas penuh nikmat melemaskan anggauta tubuh yang kaku-kaku kelelahan. Ah ah ah, enaknya di sini, nyaman sekali tanda seru katanya perlahan, senyumnya menambah cemerlang sinar bulan. Tiang bu juga merebahkan tubuhnya yang leap di dekat batang pohon yang sudah tumbang melintang tak jauh dari tempat Bili duduk. Mendengar ucapan gadis itu, Tiang bu memandang dan hatinya berdebar aneh. Bukan main indahnya pemandangan itu. Seorang bidadari mandi cahaya bulan. Alangkah cantik jelitanya Bili ketika bersandar pada pohon dengan muka sepenuhnya di sinari cahaya bulan purnama. Matanya tertutup dan bulu matanya yang lentik panjang itu menimbulkan bayang-bayang di bawah matanya, manis sekali. Bili membuka matanya, kau di mana, Tiang bu tanyanya tanpa menoleh, dengan metu berkedip-kedip jarang. Di sini tanda seru jawab pemuda itu. Lebih enak di sini, dapat tidur. Mendengar jawaban ini, Bili menengadah dan memandang. Ia melihat Tiang bu melonjorkan kakinya ke depan, pengaung dan kepalanya disandarkan pada batang pohon melintang, seperti memakai bantal. Nampaknya memang enak sekali, tidak seperti bersandar pada batang pohon berdiri, terlalu lurus dan hanya dapat duduk, tak dapat berbaring. Mingyirlah, aku pun ingin tidur. Jangan borong semus tempat itu Bili meloncat lincah jenaka. Tiang bu mengguling-gulingkan tubuhnya sampai ia berada di ujung batang pohon lalu berbaring miring sambil tersenyum memandang kawannya yang jenaka itu. Bili merebahkan diri terlentang di ujung batang pohon yang lain, kurang lebih 15 kaki jauhnya dari Tiang bu sehingga pemuda ini dapat melihat dengan nyata. Bahkan ia dapat mencium bau harum yang selalu-selalu semerbak menghambur dari tubuh gadis itu, bau harum yang ganjil sekali. Makin berdebar hati Tiang bu melihat keindahan wajah dan tubuh gadis remaja yang kini berbaring tak jauh dari tempatnya. Teringat ia akan semua pengalamannya dengan Cui Lin dan Cui Kim dan tiba-tiba ingin ia menampar mukanya sendiri. Bili seorang gadis terhormat. Tak patut seorang rendah budi dan hina jenis semacam dia memikirkan dan merindukannya. Cepat ia membuang muka ke lain jurusan agar jangan matanya mana tapi mahluk indah di depannya itu dan agar jangan sampai hatinya tergoda. Akan tetapi makin dijauhi makin menggoda. Kemana pun juga ia melempar pandang, bayangan gadis terlentang dengan dada dan kepala terganjal batang pohon sehingga dada itu membusung padat dan leher yang putih. Kekuningan itu berlawanan sekali dengan batang pohon yang berwarna coklat, selalu nampak di depan mata. Seakan-akan bayangan gadis itu berpindah-pindah selalu ke depan matanya, atau seakan-akan sepasang matanya yang pindah ke belakang keplanya, tidak mau meninggalkan pemandangan yang indah itu akhirnya tiang bu berbaring miring lagi menghadapi Bili. Aku tidak berhak mengganggunya, aku tidak berharga macam cintainya, tidak patut mengenangkannya, es sama sekali tidak boleh mendekatinya. Akan tetapi kalau hanya pandang mata saja apa salahnya? Aku tidak akan merugikannya dengan hanya pandang mata. Dengan pikiran ini, tiang bu memuaskan rindunya dengan sepasang matanya. Bili agaknya lelah sekali karena gadis itu es udah tertidur, napasnya lambat dan halus, bibirnya agak terbuka sehingga gigi yang berderete rata dan putih itu terkena cahaya bulan bersinar-sinar seperti mutiara. Oleh karena gadis itu sudah tidur, tiang bu dapat leluasa memandangnya. Dengan sinar mutanya ia mincumbu rayu Bili di belai-belainya rambut yang agak kusut itu, penuh kasih sayang. Heran sekali, terhadap Bili ia tidak mengalami rangsangan seperti ketika ia digoda oleh kakak beradik Cui Lin dan Cui Kim. Tidak timbul nafsu binatangnya, yang ada hanya kasih sayang, kasihan dan ingin melindunginya, ingin berkorban untuknya dan ingin hidup berdua yang lain-lain tidak ada artinya lagi baginya. Bili mengapa perasaanku terhadap kamu seperti ini? Tanda tanya tiang bu mengeluh di dalam hatinya dan tak terasa ia merasa berduka sekali. Teringat ia akan keadaannya yang sama sekali tidak patut dijejerkan dengan gadis itu. Bili cantik jelita lebih cantik daripada Ceng Ceng, lebih cantik daripada Cui Lin dan Cui Kim, lebih cantik daripada Lae Fai, pendeknya lebih cantik daripada semua wanita yang pernah ia jumpai. Dan dia sendiri, ah, tiang bu cukup maklum dan insaf akan keburukan rupanya. Ia tahu bahwa dia tidak boleh dibilang tampan, apalagi ganteng. Olok-olok dan ejekan yang dulu dilontarkan ke mukanya oleh Ceng Ceng, sudah cukup jelas. Hidungnya pesek, bibitnya tebal, mukanya kehitaman, gerak-geriknya canggung. Selain itu, ia seorang yatim Pialu, seorang pemuda terlantar yang miskin, tidak punya apa-apa. Dia sama sekali tidak memikirkan Bili, apalagi mengharapkan dapat mencintai gadis itu. Bermalam di tempat seperti ini bersama saja sebetulnya dia sudah tidak berhak. Apalagi kalau diingat akan perbuatannya yang terkutuk dengan Cui Lin dan Cui Kim. Aw, dia seorang bermoral bejat seorang rendah pudi. Tak terasa pula dua titik air mata, turun dari sepasang matanya. Cepat-cepat tiang bu menghapusnya dengan tangan. Mengapa putus asa? Aku sudah cukup menyesal akan penyelewengan itu bahkan sudah cukup terhukum di dalam jurang, sudah tutup terhina karena perbuatan kotor itu. Aku sudah bertobat dan takkan mengulangi perbuatan keji itu. Ia akan mengerahkan seluruh tenaga batinnya untuk melawan rangsangan nafsu jahat yang agaknya sudah mengalir ke dalam darahnya. Aku harus kuat. Aku seorang jantan. Tiang bu kau melamun apa tiang bu kaget sekali. Begitu jauh ia melamun sehingga tidak tahu bahwa gadis itu sudah bergerak dalam tidur ia, kini juga miring menghadapin fa dan membuka mata perlahan. Pertanyaan itu biarpun diucap keadengan perlahan dan lembut, tetap saja membuat tiang bu kaget dan hampir pemuda int melompat. Baiknya ia dapat menekan perasaannya dan hanya bangkit lalu duduk menyandarkan punggung di batang pohon. Aku, aku hanya mempikirkan nasib kita yang buruk. Akhirnya dapat juga ia menjawab. Mengapa kau bilang buruk ini? Suara Billy menyatakan bahwa ia sudah sadar betul dan sepasang matanya juga terbuka lebih lebar. Ia nampak ingin tahu sekali. Betapa tidak buruk? Nasibmu sudah tak usah ditanya lagi. Dari seorang putri bangsawan yang semenjak kecil hidup se-RBA mewah dan mulia, sekarang kau berada di tempat seperti ini, di udara terbuka, bercilam rumput berat tap langit berkelambu hutan berlampu bulan, Billy tertawa geli. Kau seperti bersajak. Tiang bu, di tengah malam buta kau bersajak. Benat-benar lucu tiang bu menarik napas panjang sehingga terdergar oleh ha gadis itu. Billy juga bangkit dan duduk seperti tiang bu. Tiang bu, susah benarkah hatimu? Kenapa aku menghela napas bukan menyusahkan nasib sendiri melainkan, aku kasihan kepadamu kalau ku kenang perubahan nasib hidupmu, Billy, ah ah ah, aku yang mengalami sendiri tidak apa-apa kok kau yang susah. Lebih baik kau ceritakan mengapa kau melamun tentang nasibmu. Buruk benarkah nasibmu semenjak kecil ketika berada dengan keluarga coa aku memang merasa bahagia, akan tetapi selalu timbul keraguan dan keheranan kalau mi iat sikap para pelayan yang aneh terhadapku. Kemudian aku terculik dan semenjak itu tak pernah kembali ke Kim Bun Tzu, dan mengalami hal-hal yang selalu tidak menyenangkan hati. Makin tua nasibku menjadi semakin buruk jua, kembali Billy tertawa geli, mengangkat muka ke atas memandang bulan lalu berkata, Bulan, kau dengarlah keluh kesah kakek ini. Sudah tua nasibnya buruk. Bulan, tak dapatkah kau menolong kakek ini kebetulan tegumpal awan putih lewat di bawah bulan, untuk sejenak menutupi ratu malam itu. Tiang Bu, kau lihat. Kesusahan hatimu membuat bulan sendiri ikut merasa sedih dan bermuram muka, Tiang Bu menghadapi kejenakaan gadis ini dan hatinya terbuka, ia menjadi ikut gembira. Billy, ku katakan tadi bahwa nasibku sejak dulu sampai sekarang sialan, akan tetapi hanya berhenti sampai sekarang, mulai aku berjumpa dengan kasih nar terang mengusir semua kegelapan dan Apa maksudmu? Tanda tanya Billy tersentak dari duduk tegak, sepasang matanya memandang penuh selidik dan tajam sekali. Tiang Bu sadar bahwa ia mengeluarkan ucapan yang janggal dan patut menimbulkan curiga. Aku tidak bermaksud buruk, Billy. Ku maksudkan bahwa semenjak bertemu dengan kau, aku mendapat seorang kawan baru yang kiranya akan dapat bekerja sama dengan aku membasmi orang-orang jahat. Bukankah hal ini menggirangkan hati benar dan mengusir semua kesunggian? Aku, aku tidak bermaksud kurang ajar. Billy, jangan kau marah. Sikap terang yang diperlihatkan Billy menjadi kendur kembali dan gadis itu kembali merebahkan diri seperti tadi sebelum terjaga berbaring terlentang berbantal batang pohon Ia mengeluarkan seekor ularnya yang berkulit putih lalu main-main dengan ular ini yang melingkar-lingkar di antara jari-jari tangannya. Siapa marah? Hanya kau yang canggung dan bodoh, ucapanmu kadang-kadang membingungkan orang, memang aku bodoh, Billy. Bodoh dan dungu, kata Tiang Bu perlahan, hatinya gondok. Kalau ia masih kecil, tentu ia akan menangis. Pemuda yang merasa seperti kakek-kakek padahal masih hijau, orang berilmu tinggi tapi lemah, yang mau pura-pura jadi orang baik memang kau bodoh. P.K. Choa, ular putih, ini lebih pintar daripada mu Tiang Bu makin mendongkol, akan tetapi tidak membantah atau menjawab, takut kalau-kalau jawabannya akan lebih menonjolkan kecanggungan dan kebodohannya. Padahal ia sendiri tidak tahu dalam hal apakah ia disebut bodoh, sedangkan dalam persoalan apapun juga ia merasa tidak kalah pintar oleh darah ini. Ia hanya mengerling tanpa menoleh, berbuat seolah-olah tidak mengindahkan dan tidak memperdulikan Billy, padahal matanya sampai terasa hampir juling karena selalu mengerling ke kanan. Dari sudut matanya ia melihat gadis itu makin lama makin lemas dan napasnya makin lembut tak lama kamu. Kemudian Billy kembali tidur pulas. Ular putih itu merayap-rayap di antara jari-jari tangan Billy dan diam-diam Tiang Bu menyumpahi ular itu. Bedebah kau! Masa macamu lebih pintar daripada aku? Ular setan, ular seluman. Dan kau boleh sesuka hatimu merayap-rayap membelai-belai dia, disayang dan dicintai dengan hati gemas dan kepala penuh cemburu dan iri hati. Ia melihat betapa ular putih merayap-rayap terus di antara dada Billy, kepalanya yang berlidah merah itu dijulur-julurkan, merayap melalui leher yang berkulit putih kekuningan itu, beberapa kali terpeleset di atas rambut hitam halus yang jehatu dipundak. Beberapa kali Tiang Bu menelan ludah memaki-maki ular itu dengan mata penuh kebencian. Tangannya sudah gatal-gatal untuk meraih ular itu dan membantingnya hancur di atas batu untuk melampiaskan rasa marah, cemburu dan iri hatinya. Kemudian gangguan ular itu sampai pada puncaknya ketika ular itu merayap melalui dagu Billy dan iidahnya menjilat-cilat pipi dan bibir gadis itu. Jahanam jangan menghina dia bentaknya dan sekali tangannya bergerak sebuah batu kecil menyambar dan di lain saat ular itu sudah menggeletak di dekat tubuh. Billy dengan kepala remuk di langgar batu tadi, mati tak berkutika lagi. Billy tersentak kaget. Ketika matanya yang tajam itu melihat PK Chow A sudah menggeletak dengan kepala hancur di dekat, ia melompat bangun dan sudah mencabut pedangnya. Siapa berani mim bunuh Pek Chow A bentaknya marah. Melihat sikap Billy ini, baru tiang bu sadar akan perbuatannya tadi dan merasa menyesal. Ia pun bangkit berditi dan berkata dengan suara lemah. Maaf, Billy. Akulah yang membunuhnya, pedang itu dengan perlahan mi masuki kembali sarangnya. Untuk sebentar macu Billy terbelalap aheran, kemudian membayangkan kekhawatiran ketika ia melangkah menghampiri tiang bu untuk menatap wajah pemuda itu lebih dekat. Kau tanda tanya. Kau membunuh Pek Chow A aneh sekali, tiang bu. Kau kenapakah dan mengapa Pek Chow A yang kau tahu menjadi kesayanganku itu kau bunuh aku? Aku tidak sengaja, tadinya aku pun tidak ada niat itu, akan tetapi, melihat dia menjalar ke atas dadamu, mirayap ke leher dan dagumu, melihat dia secara kurang ajar sekali menjilat, pipimu, gibirmu, lalu timbul bencimu heran sekali hati tiang bu. Bagaimana gadis itu tahu belaka akan perasaannya? Ya, eh, aku takut kalau-kalau kau digigitnya, dia ular berbisa dan kau sedang tidur pulas, aku lalu, lalu lupa diri dan membunuhnya. Billy, maafkan aku. Kelak aku akan mencarikan ular putih berapa hanya kau suka untuk menjadi penggantinya. Kalau saja ia tidak bicara sambil menundukkan muka, tentu tiang bu akan melihat perubahan luar biasa pada wajah gadis itu. Seluruh muka Billy menjadi merah sekali dan gadis ini membuang muka, lalu duduk di tempatnya yang tadi. Sekali cok kelihatan telah membuang bangkai ular putih itu. Dia toh hanya seekor binatang ular, katanya perlahan. Tiang bu, kau memang laki-laki bodoh. Jangan ganggu, aku ingin tidur, besok harus melanjutkan perjalanan jauh. Gadis itu membaringkan tubuhnya, miring membelakangi tiang bu dan tak lama kemudian ia sudah pulas lagi. Tinggal tiang bu yang gulak-gulik tak dapat pulas, hatirkah tidak karuan rasanya, merasa berdosa terhadap Billy. Ularnya aku bunuh dan dia tidak marah. Bagaimana dia tahu bahwa aku menjadi benci melihat ular itu mencium dia? Heran, sampai berapa jauh dia mengetahui isi hatiku? Menjelang pagi, ketika tiang bu baru layap-layap tertidur, ia mendengar suara orang. Seperti kebiasaan seorang ahli silat tinggi, tiang bu segera sadar dan menengok. Dilihatnya Billy tersenyum-senyum dalam tidurnya dan mengigau dengan suara yang belum pernah ia dengar keluar dari mulut gadis itu, demikian merdu bagikan lagu indah memasuki telinganya. Tiang bu, kau, baik sekali, dengan wajah berseri tiang bu pula selagi, hatinya girang bukan main, alangkah lucu dan bodohnya manusia kalau lagi diamuk asmara oh, mch, oh beberapa pekan kemudian tibalah tiang bui dan Billy di daerah lembah sungai Luan Ho yang menikung. Daerah ini terdapat banyak pegunungan dan kaya akan hutan. Tanahnya subur sekali akan tetapi sayangnya, di sana-sani terdapat rawa yang amat berhahaya. Bahkan ada bagian lain yang disebut rawa-rawa maut, karena di sini terdapat rawa yang tertutup rumput-rumput hijau tebal. Padahal di bawah rumput tebal ini bukanlah tanah keras, nilainkan lumpur yang amat dalam dan yang mempunyai hawa menyedot. Sekali orang terpeleset ke dalamnya, kalau tidak mendapat pertolongan orang lain akan sukarlah ia menolong diri sendiri, karena begitu kedua kaki terperosok ke dalam lumpur yang sembunyi di bawah rumput, kaki itu akan terhisap dan sukar dibetot keluarnya lagi. Makin lama makin dalam sampai akhirnya seluruh tubuh dihisap masuk. Kebetulan sekali ketika tiang bu dan beli tiba di daerah ini, mereka menjadi saksi akan kengerian ini. Mula-mula mereka mendengar suara binatang menguak keras berkali-kali. Mereka merasa tertarik dan berlari cepat ke arah suara itu. Mula-mula mereka tidak tahu mengapa kijang besar itu meronta-ronta di tengah padang rumput hijau itu sambil menguak-nguak ketakutan. Seakan-akan binatang itu patah kakinya dan tidak bisa lari lagi, atau seakan-akan kedua kakinya terikat sesuatu. Jangan-jangan ia dimangsa ular kata tiang bu. Bili mengerutkan kening, bidungnya yang mancung kecil itu berkembang kempis. Tidak ada ular di sini. Akan tetapi kasihan sekali kijang itu, agaknya ketakutan. Coba kulihat dekat sebelum tiang bu sempat mencegah karena pemuda ini sudah merasa curiga melihat padang rumput yang nampaknya mtin sunyi dan menyeramkan itu. Bili sudah melompat dan berlari mendekati tempat binatang itu yang meronta-ronta dan memekik-mekik ketakutan. Tiba-tiba Bili mengerit dan kedua kakinya amblas ke dalam lumpur yang tertutup rumput hijau. Baiknya gadis ini telah memiliki kepandayan tinggi sehingga tubuhnya tak sampai roboh. Ia mengerahkan ginkangnya untuk menahan keseimbangan badan, tetap ketika ia mencoba untuk mencabut kedua kakinya, makin dalam ia terjerumus. Baru sekarang Beli mengerti apa yang menyebabkan binatang itu meronta-ronta dan memekik-mekik ketakutan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hidup, yang amat kuat menghisap kedua kakinya, terasa dingin-dingin dan betapapun kuat ia bertahan tubuhnya makin tersedot ke bawah. Tiba-tiba ia menjadi pucat dan baru kali ini selama hidupnya Bili ketakutan dan menjerit. Tiang Bu, tolong Tiang Bu sudah tiba di situ. Pemuda yang cerdik ini sebentar saja dapat menduga apa yang telah terjadi. Dengan hati-hati ia melangkahkan kakinya mco jaga jangan sampai terjerumus pula. Kalau demikian halnya mereka takkan tertolong lagi. Tenang, Bili. Kau tertangkap oleh apa yang dinamai lumpur maut atau rawa maut. Jangan banyak bergerak, tunggu aku membetul TMU keluar. Diam jangan bergerak, Bili. Benar saja, setelah Bili berhenti bergerak sedotan yang terasa pada kedua kakinya berhenti pula, akan tetapi lumpur itu sudah menghisapnya sampai ia amblas sebatas paha. Ia mandi keringat dingin saking ngeri dan takutnya, dan kini dengan penuh harapan ia melihat betapa Tiang Bu menghampirinya dengan kedua kaki dirabar-rabakan ke depan, sambil tangannya mencabuti rumput untuk memilih tanah keras. Akan tetapi, tanah yang tadinya kelihatan keras, begitu diinjaknya lalui ongsor dan di bawahnya tanah keras itu hanya tipis es saja, dan di bawahnya adalah lumpur belaka. Selaka, pikir Tiang Bu dengan jantung terhenti berdenyut. Kalau begini, tak mungkin Bili dapat tertolong. Begitu ia menarik tubuh gadis itu, tentu tanah yang diinjaknya amblas pula dan mereka berdua akan terjerumus dimakan lautan lumpur. Tiang Bu, mengapa kau berhenti? Apakah, apakah aku tak dapat ditolong lagi sebagai jawaban? Terdengar Kijang itu menguap penuh kengerian. Terpaksa Bili menengok ke belakang, ke arah Kijang yang hanya terpisah 5-6 meter daripadanya dan Mili lihat keadaan itu, Bili menjerit, Tiang Bu tanda seru pemuda itu pun menengok, dan menjadi pucat. Kijang itu kini telah terhisap es sampai melewati lehernya, yang kelihatan hanya sapasang metu yang terbelalak ketakutan lebar, hidung yang mendengus-dengus mengeluarkan uap putih dan mulut yang menguap-nguap panjang dan nyaring. Binatang itu tidak merasa sakit hanya takut, takut luar biasa melihat maut berjogete di depan mukanya. Dan Bili yang merasa ngeril lupa diri dan bergerak membuat ia amblas lagi sampai sebatas pinggang. Tiang Bu, Demi Tian, tolonglah aku, aku tidak mau mati begini, tidak mau teriak Bial, i ketakutan dan sepasang matanya melebar seperti matu kijang itu. Muak terdengar terus, makin lama makin lemah dan yang terakhir suara itu terdengar aneh seperti parau. Kemudian berhenti tiba-tiba seperti tercekik. Mulut atau moncong kijang itu tidak kelihatan lagi, hanya rumput di mana tadi ia berada bergerak-gerak, seperti ada ular besar lewat di bawahnya. Bili kau tunggu sebentar. Kau tenanglah jangan bergerak. Ingat ini jangan bergerak kalau kau ingin tertolong. Demi Tian, aku akan minolongmu, biarpun aku harus berkorban nyawa. Akan tetapi kau tenanglah, pergunakan luakang untuk mematikan semua pergerakan tubuh. Hanya kalau kau diam seperti barang mati lumpur itu takkan dapat menyedotmu. Aku akan mencari bambu untuk menolongmu. Tenang Tiang Bu melompat dan berlari ke arah hutan kecil di mana ia melihat batang-batang bambu berkelompok dengan daun-daunnya yang indah. Setelah tiba di tempat itu, pemuda yang tidak mencebekal senjata tajam ini lalu menggunakan kedua tangan, mencabuti bambu yang amat kuat itu sampai terus pas akarnya. Tak lama kemudian ia sudah menyerep tiga batang bambu yang sudah ia petah-patahkan cabang-cabangnya. Dengan bambu ini dipasang melintang, dapat menghampiti bili yang betul saja tidak bergerak sama sekali sehingga ia terbenam hanya sampai dipinggang, tidak lebih. Akan tetapi matanya berlinang air mata, muka tak pucat dan bibirnya gemetar. Berdiri di atas tiga batang bambu itu, Tiang Bu dapat berjalan dengan mudahnya, karena bambu-bambu yang panjang itu tidak tenggelam, seperti sebuah perau rakit. Terima kasih.